Oke Mas Purus, sebelum kita lanjut ke videonya Sengaja share info bahwa grup STS open lagi nih Grup STS Diskusi dan Rekomendasi Bulan Agustus 2024 Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini Ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus Dan untuk mengetahui apa itu STS Rekom Kita akan intip STS yang masih jalan saat ini Yaitu STS Juli, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya Yaitu menu, uji nyali, dan swing Jadi teman-teman bisa pilih aja Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys Saham-saham besar, itu BRI, BNI, Pesab disini kita cuan Cyber cuan, BBTN cuan, ini swing Terus Excelnya juga swing juga cuan guys Jadi ada blue chip-blue chip yang profit hari ini Teman-teman di STS Rekomendasi Bulan Juli Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri Ini swingnya Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya Jadi inilah guys Ya perform dari STS Swing ya hari ini Ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan Nah kalau kita lihat disini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran Mungkin 20-25 guys ya Sampai akhir bulan nanti bulan Juli Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekom langsung cat saya aja guys ya Nanti akan kita langsung undang ke grup STS Rekomendasi Agustus dan bisa langsung chatting-chatting aja Oke kita lanjut ke videonya teman-teman Selamat datang ke mas bro yang beli kita di Fajar Daily Dan kali ini kita ngebahas Rekomendasi Saham buat besok di tanggal 24 teman-teman Nah disini HSG nya Loyo ya guys Loyo ini di garis putih terus nih Ini masih bingung nih Mau naik nggak kuat Mau turun nggak mau Bingung ya HSG nya bingung teman-teman Nah kita lihat disini asingnya Ngejual tipis-tipis 80 miliar Tipis-tipis ngejual Semoga aja besok masuk lagi lah Di HSG teman-teman ya Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekomendasi Juli Eh STS Rekomendasi Agustus sorry ya Kalau yang sekarang kan Juli nih Sampai tanggal 31 Nah kalau teman-teman gabung STS Rekom Berarti masuknya nanti di STS Agustus teman-teman Ya di dua grup ini ya Nah kita lihat perform hari ini di STS Rekomendasi Juli Hari ini kita dapet TP Swing 2 Di saham era jaya Misalnya di era jaya Kalau TP Swing 2 itu kisaran 10% lah kurang lebih Nah disini Okas Okas ini cuan lupir nih Saya kalau nggak salah dapet 11 atau 12% Sepesap cuan Nah BATR ini dua kali beli ya Kita bayi dua di 85 TP di 88 Ok Terus buka cuan Nah disini ADMR Nah ini ADMR kurang 1T Kita lepas dulu Terus merah ya Kita syukur udah keluar Terus Eral Arto cuan lupir guys ya Di atas 5% Parcuan, Suri cuan, IOTF cuan Dan Pegas cuan Lumayan ya Kita cuan lumayan hari ini Walaupun ISG nya sepi Nah bagi teman-teman gabung STS Rekomendasi Agustus Langsung cat saya aja Karena kalau udah tanggal 31 Nanti kita udah close ya Oke kita akan lihat Saham yang menarik buat besok Nah untuk MDKA guys ya Kita kan rekomen MDKA nih kemarin Belum Apa namanya malah ini ya MDKA ya Malah merah ya Tapi merahnya ini guys ya Merah ketarik lagi gitu Nah ini ketarik lagi si MDKA teman-teman Hammer kayak gitu Semoga aja nanti Naiklah untuk besok untuk MDKA Karena memang marketnya sepi hari ini Jadi gak aja Oke kita lihat guys Yang pertama yaitu saham dari Goto guys Nah Goto ini bangun ya Katanya Goto ini mau Ngurus makan siang gratis Makanya digoreng guys ya Nah teman-teman Tapi tetep aja Kalau mau invest di Goto Juga saya gak saran Ya buat trading aja lah Kita manfaatin momen gitu ya Kalau Goto ini ngurus makan siang gratis Ya pasti ada gerakan lah Nah hari ini juga naik ya Jadi kalau kita lihat Yang ngambil siapa nih guys Yang ngambil adalah BB, PPR, FNI, dan MG Dan mereka AVEG nya 55 Lihat nih 55-56 Nah kita lihat ya Yang terendah itu RX ya KZ dan RX dia 5 dan 5 miliar Dia AVEG nya 54 Dan 52 Nah kita akan coba lihat Berapa AVEG nya waktu 50 ya Itu dari 19 Juni Di sini Nah ternyata ada YP Masih hold YU, EU Dan AVEG nya itu 51, 52, 50 ya guys Nah ternyata banyak nih Teman-teman yang spekulasi By Goto Waktu di 50 dan 51 Teman-teman lumayan banyak nih 83 miliar Ya Ya mereka berani banget gitu ya Masuk segini banyak Di saham Goto Ya semoga aja cuan Tapi kalau kita lihat dari fundamental Ya tentu aja Ini Mau dilihat dari bagian manapun Ya tentu aja Goto jelek Agak susah saya ngomong Kalau Goto itu bagus Bagus itu susah Kalau ngomong bagus itu Dimana bagusnya gitu Kayak gini Ya oke lah buat trading aja ya Karena disini untuk Goto Yang sangkut ternyata KI nih Nah KI, EU Masih ada barang ya Di AVEG nya 53, 53, 60 Saya kira besok masih rame nih Untuk Goto ya Ngambilnya 2T dapat Nah teman-teman Goto Bisa ngambil di 5455 Untuk TPN di 57 sampai 58 ya guys ya Atau mungkin besok ke 60 Untuk si Agoto AVG nya NI Iya Oke kita bahas saham yang berikutnya Yaitu saham dari Golf Golf Ini Yang baru Ipo ya Apa namanya Punyanya keluarga Tendana Kita lihat Untuk si Golf ya Iya Hammer Bisa dibilang nih Marubuzu Seperti itu guys Kemungkinan bisa naik Nah ada LC nih Closing di 224 Untuk Golf ini Valuasinya murah ya guys ya BBV nya masih 0, gitu Walaupun ROW nya kecil Nah kita lihat disini Untuk Golf itu UE nya itu ACP gitu ya IF Samuel Samuel keluar nih Samuel keluar dikit ya MG Nah MG keluar dikit Nah Sudah Nah tapi disini Akum si LG Kita lihat dari awal itu Ada N IF nya udah jualan semua nih IF Ini ada NI nya di AVG nya 250 Oke Iya 223 24 Disini untuk Apa namanya Dia punya 27 mil Saya kira besok masih menarik nih Untuk si Golf teman-teman Ya targetnya mungkin di atas 23 Target Nah itu untuk Golf ya Antara kedua garis putih ini Oke kita lanjut saham yang ketiga Itu saham dari PSAP guys Ini perusahaan emas ya Nah ini bangun ya Set Nah itu Ini ATH nya guys ya Di 20 Nah targetnya berarti 20 lah Kesuntung besok Di saham PSAP Masihnya masuk teman-teman Di saham PSAP Oke Kita lihat PSAP ini Untung ya Dari rugi banyak banget ya Sekarang udah mulai Valuasi juga lumayan ya Lumayan masuk akal lah Dia udah untung sekarang Waktu rugi ya minus Sampai 1 Harganya sampai cepat Sekarang udah mulai untung Harganya balik lagi ke 2 1 Ini gini Ini waktu rugi disini teman-teman Nah kalau untung ya kayak gini Jadi pahami ya guys Kalau PSAP ini kayaknya dia Apa namanya Mencerminkan fundamental banget gitu loh Waktu rugi dia harganya disini Waktu untung disini Apakah dia mau kesini Kastanya di atas 200 Oke teman-teman Oke teman-teman PSAP bisa ambil Di 194TP nya di atas 200 400 sampai Oke kita lanjut Saham yang berikutnya Saham dari Cleo Ini adalah perusahaan Tancorp Tancorp Ini untuk valuasinya Sudah agak mahal Untuk Cleo teman-teman Kita lihat CYP ZP Dan EP Masuk di saham Plus Angmolving Targetnya mungkin Di 1240an lah Target dari Nah bagi teman-teman Lo bisa ambil Di 1200TP nya Di sekitar 1240 Oke kita lanjut Padua teman-teman Ini agak Tenggorokannya Nggak enak Ini dingin banget Agak masuk angin Oke kita lanjut Saham yang kedua Di part 2 ya Di part 2